Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah wafatnya Sayyid Abbas bin Ali bin Abi Talib di Padang Karbala Abbas dilahirkan pada tahun 28 Hijriah dari pasangan mulia Amirul Muminin Ali bin Abi Talib dengan Sayyidah Fatimah binti Hizam bin Khalid pasangan ini dikaruniai 4 orang anak laki-laki yaitu Abbas, Abdullah, Ja'far, dan Uthman karena semua anaknya laki-laki Fatimah ini dikelari Ummu Banin tapi ini bukan Fatimah putrinya Rasulullah Abbas adalah anak terbesar dan anak keempat bagi Amirul Muminin Imam Ali r.a sangat mencintai Abbas suatu hari ia memeluk dan menciuminya sambil menangis Imam Ali r.a dengan firasatnya mengetahui perjalanan hidup yang akan dilalui putranya ini ia melihat dengan mata hatinya bahwa kedua tangan Al-Abbas akan terputus dari badannya yang berlumuran darah dalam perjuangannya membela Sayyid Hussein r.a kehidupan ayahnya yaitu Imam Ali r.a dihiasi berbagai peristiwa yang kaya akan ma'rifat sehingga betapa banyaknya buku atau kitab yang disusun untuk menceritakan tentang kehidupan dan keutamaannya dalam kesempatan ini kami akan sedikit menceritakan tentang ibundanya yaitu Ummu Banin Ummu Banin atau Fatimah binti Hizam berasal dari kabilah Arab yang kaumnya terkenal dengan panggilan Banu Kilab mereka terkenal sebagai kaum pemberani dan cerdik diriwayatkan bahwa yang menjodohkan Imam Ali dengan Ummu Banin adalah saudara Imam Ali sendiri yaitu Akhil bin Abi Talib yang dikenal sebagai pakar dalam ilmu silsilah oleh karena itu dengan senang hati Imam Ali r.a menerima tawaran saudaranya salah satu putra Ummu Banin adalah Abbas yang diberi gelar Komaru Bani Hashim yang artinya bulannya Bani Hashim karena kesempurnaan dan ketampanan wajahnya Ummu Banin mendidik keempat putranya dengan pendidikan dan akhlak yang mengajari putranya tentang perjuangan tentang keikhlasan dan kesetiaan ia mempersiapkan mereka untuk menjadi para pejuang Islam yang siap mempertaruhkan nyawa untuk membela saudaranya yaitu Sayyid Hussain r.a Ummu Banin adalah profil seorang ibu yang salih kita teruskan tentang kisah Sayyid Abbas ini Sayyid Abbas dididik dan dibesarkan di rumah yang penuh dengan kemuliaan rumah akidah dan keimanan rumah ilmu dan ma'rifat rumah akhlak dan kemuliaan ia dididik ayahnya sendiri yaitu Sayyidina Ali r.a Abbas adalah profil seorang pemuda yang selalu siap berkorban hatinya dipenuhi dengan keimanan akhlaknya mulia dan seorang yang pemberani oleh karena itulah Abbas digelari Abul Fadol atau orang yang mempunyai banyak keutamaan ia selalu menemani ayahnya di berbagai peperangan seperti pada perang Jamal, Sifin, dan Nahrawan di Medan Karbala ialah yang memegang bendera saudaranya Hussain r.a itulah Al-Abbas yang acapkali kakinya menyentuh tanah ketika sedang menunggang kuda karena badannya yang tinggi besar pada pertempuran Sifin diriwayatkan bahwa Abbas tampil sebagai seorang pemuda jantan dan berwibawa wajahnya ditutup dengan kain sehingga tidak seorang pun mengetahui siapa dirinya pada pertempuran itu Muawiyah penasaran ingin mengetahui siapa pemuda yang wajahnya ditutup kain tersebut ia memanggil seorang anak buahnya bernama Ibn Shatha Wahai Amir orang-orang bahkan menyuruhku untuk membunuh orang itu kenapa kamu penasaran dengannya? jawab Ibn Shatha lalu ia berkata lagi aku akan menyuruh salah seorang dari tujuh anakku untuk membunuhnya benar saja ia kemudian menyuruh salah satu anaknya untuk menghadapi orang bercadar tersebut namun malah anaknya yang dibunuh ia lalu menyuruh anaknya yang kedua ketiga sampai ketujuh semuanya terbunuh tidak seorang pun yang mampu menghadapinya akhirnya Ibn Shatha pun turun tangan menghadapi orang tersebut terjadilah duel yang sangat seru tampaknya Ibn Shatha pun dapat dilumpuhkan Amirul Mu'miniin Sayyidina Ali r.a. memanggil pemuda bercadar tersebut lalu membuka kain yang menutupi wajahnya dan menciumnya pemuda bercadar itu tidak lain adalah putranya sendiri yaitu Abbas bin Ali diriwayatkan pula bahwa pada malam Ashura semua para pengikut Imam Hussein r.a. sibuk menghabiskan malam itu dengan ibadah kecuali Abbas ia menunggang kuda sambil menghunus pedangnya mengitari perkemahan untuk melindungi putra-putra Rasulullah dan ahlu baiknya di samping keberanian Abbas pun dikaruniai kelembutan dan sifat kasih sayang acap kali air matanya bercucuran bila melihat penderitaan orang-orang yang tertindas dengan keberaniannya ia segera menumpas para penindasnya demikian pula dengan sifat kedermawanannya ia memberi orang-orang yang membutuhkan sehingga ia dianggap sebagai orang yang paling mulia di kalangan Bani Hashim di Karbala saat Imam Hussein r.a. mengizinkan para pengikutnya untuk tidak ikut bertempur orang yang pertama kali menanggapinya adalah Abbas ia berkata Subhanallah akankah kami lakukan hal itu agar terhindar dari kematian apabila kami lakukan hal itu niscaya Allah tidak akan memandang kami untuk selama-lamanya inilah para sahabatku contoh keteguhan dan kesetiaan Abdul Fadhal Abbas bin Ali Shemir bin Ziljoushan yang berasal dari kabilah Banu Kilab datang menemui Abbas dan saudara-saudaranya sambil membawa surat perlindungan dari Ibn Uziat ia berteriak-teriak dimanakah orang yang satu keturunan dengan kami karena Ayah Shemir ini masih saudara dari Abbas tidak ada seorang pun yang menjawabnya melihat hal ini Imam Hussein berkata kepada para sahabatnya jawablah walaupun ia orang fasik ia termasuk paman-paman kalian masih saudara kalian sebagian sahabat Imam Ali R.A. yang berasal dari Banu Kilab berkata apa yang kau inginkan wahai Shemir Shemir pun menjawab kemarilah kalian akan kami lindungi agar tidak ikut terbunuh dalam pertempuran ini para sahabat Imam Hussein R.A. menjawab dengan memakinya wahai Shemir alangkah busuknya apa yang kau bawa akankah kami meninggalkan pemimpin kami saudara-saudara kami lalu pergi di bawah perlindungan kalian Abbas yang juga masih keturunan Banu Kilab bersama saudara-saudaranya tetap teguh untuk membela Imam Hussein R.A. sampai titik darah penghabisan inilah salah satu bentuk kesetiaan mereka fajar hari ke-10 bulan Muharram telah terbit para pembela kebenaran sudah siap siaga melawan para prajurit pembela kebatilan sesaat kemudian dimulailah pertempuran yang sangat dahsyat para pembela Imam Hussein dan keluarganya terjun ke medan pertempuran hingga satu persatu mereka berguguran menemui kesyahidan darah-darah suci mereka tercurah membasahi bumi Karbala Abbas bersama tiga orang saudaranya tampak melindungi Imam Hussein R.A. dari gemparan pasukan musuh di tengah ketamunya pertempuran Abbas mendekati Imam Hussein dan berkata wahai saudaraku adakah yang perlu ku berbuat lagi Imam Hussein menjawab wahai saudaraku engkau pemegang benderaku seandainya engkau gugur maka akan cerai berailah pasukan ini Abbas berkata lagi dadaku sudah terasa sesak aku sudah tidak berharap banyak dari kehidupan ini Imam Hussein kemudian berkata wahai saudaraku carilah air untuk memberi minum anak-anak yang kehausan mendengar permintaan saudaranya dengan cepat Abbas bin Ali memaju kudanya menuju sungai Iyufrat sambil membawa kirbah atau membawa wadah tempat air minum dari kulit pasukan Umar bin saat segera mengejar dan menghujaninya dengan anak panah dengan keberanian yang luar biasa Abbas menghadapi pasukan musuh yang mengejarnya dan menghalau mereka hingga akhirnya ia sampai ke tepi sungai karena rasa haus yang sangat hebat Abbas langsung menyidu air sungai dengan tangannya namun ketika air hampir menyentuh bibirnya ia teringat saudaranya Imam Hussein radiyallahu anhu dan ahlu baiknya yang sedang kehausan di Padang Karbala dengan serta merta ia mengurungkan niatnya untuk minum ia lalu mengisi kirbah yang dibawanya kemudian diletakkan di pundaknya Abbas segera pergi meninggalkan tempat itu di perjalanan ternyata pasukan musuh sudah menghadang dan mengepungnya dari berbagai penjuru Abbas dikeroyok hingga tangan kanannya diputus oleh tebasan Naufal bin Azrak setelah tangan kanannya terputus tempat air kini dipegang dengan tangan kirinya sambil terus mempertahankan diri ia bersyair demi Allah walaupun kalian telah memutuskan tanganku aku tetap akan berpegang pada agamaku ketika Abbas sedang mempertahankan diri dari keroyokan musuh-musuhnya tiba-tiba datanglah Hakim bin At-Tufail membokong membelakangi dan menebas tangan kiri Abbas sebelum tangan kirinya jatuh ke tanah dengan cepat kirbah yang berisi air itu ia pindahkan ke mulutnya dengan giginya ia menggigit kirbah itu agar tidak jatuh ke bumi namun tanpa diduga sebuah lembing atau mungkin tombak menyobek kirbah itu hingga tumpah airnya tak lama kemudian tampak sebuah lembing lagi menyeruak menembus dada Abbas hingga ia terjatuh dari kudanya sambil menahan rasa sakit ia memanggil-manggil saudaranya Imam Hussein wahai saudaraku datanglah kemari dengan cepat Imam Hussein r.a mendatanginya namun apa yang terjadi didapatinya Abbas sudah syahid sudah meninggal dunia sambil menangis ia Imam Hussein berkata sekarang patahlah bunggungku hilanglah dayaku diriwayatkan bahwa Imam Hussein r.a tidak bisa mengangkat dan membawa jenazah saudaranya ke dalam kemah karena badannya sudah tercabik-cabik hingga sulit membawanya secara utuh itulah akhir kehidupan Abbas pada umur 34 tahun ia menemui kesyahidannya ia menelusuri jalan yang telah ditempuh para syuhada pendahulunya diriwayatkan bahwa setelah 3 hari peristiwa Karbala datanglah sekelompok orang dari Bani Asad ke tempat terjadinya pertempuran dengan maksud akan menguburkan jenazah para syuhada ketika mereka mencoba mengangkat jenazah Abbas untuk dikuburkan mereka tidak mampu mengangkatnya secara utuh karena banyaknya luka yang diderita Abbas apabila mereka mengangkat badannya yang sebelah kiri maka yang sebelah kanan akan terjatuh demikian sebaliknya hal itu memberi isyarat kepada mereka agar jenazahnya dikuburkan di tempat ia mati syahid disamping saudaranya Imam Hussein R.A mudah-mudahan Allah memudahkan kami untuk mengikuti perjuanganmu perjuangan melawan kebatilan perjuanganmu bersama orang-orang yang tertindas dengan pengorbananmu berkibarlah bendera Islam di segenapan juru semoga rahmat Allah dan keberkahannya tercurah bagimu Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh